Pedangdung kontroversial Dewi Persik agaknya memang tak bisa jauh dari urusan menyinggung kalangan sesama artis. Dirinya pernah bermasalah dengan beberapa artis seperti Nikita Mirzani atau Deni Secariesta. Bahkan dirinya sempat baku hantam dengan almarhum pedangdut Julia Perez. Baru-baru ini, Dewi Persik kembali berulah dengan menggunjingkan Lesti Kejora yang viral akibat duetnya dengan Ahmad Dhani yang banyak menuai pujian. Dilihat dari akun TikTok Nalabe pada 6 Juni 2023, dirinya menyebut figur Lesti Kejora seolah tanpa cacat dengan perawakan kalemnya hingga sangat diagungkan saat viral. Masalahnya dia yang diagungkan sama fansnya itu kalem, gak pernah klarifikasi si Onosi itu, dia itu cape silent tiba-tiba duar, ini apalah saya gak ngerti tiba-tiba booming, ucap Dewi. Seolah merasa senior, DP menyebut semua hal yang membuat Lesti melejit belakangan ini adalah setingan di balik layar dunia entertainment yang membentuk model penampilan biduan kalem sepertinya sekarang. Kalian kan gak tau, dunia entertainment dapurnya seperti apa, ya konsepnya emang seperti, nah kalau aku tidak bisa terseting kayak gitu, tandasnya. Ia pun turut menyinggung bisa jadi kerudung Lesti itu hanya berfungsi di depan layar dan keaslian sifatnya belum tentu selaras dengan penampilannya di luar panggung. Banyak kok temen-temen aku yang kayak gitu yang pake kerudung, kalem, tapi kalau kalian tau aslinya, haiha. Tapi kan itu gak akan mungkin dipertontonkan sama fansnya atau sama orang lain di luar sana, jelas DP. Video itu pun dibanjiri gunjingan komentar para warganet. Banyak yang menyebut memang sudah wataknya DP gemar menyenggol publik figur lain. Susah penyakit hati, kata seorang warganet. Udah akut susah sembuh? Saud netizen lain di komentar itu. Sebelumnya, Dewi Persik juga sempat menyindir duet Lesti dan Ahmad Dhani di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta beberapa waktu yang lalu. Dewi Persik ikut memberikan tanggapannya via akun TikTok pribadinya. Ia pun menjelaskan kalau duetnya di masa lalu sempat trending namun berbeda dengan kecepatan naiknya isu viral dengan masa sekarang. Zaman aku dulu, 21 tahun yang lalu, tidak ada TikTok, tidak ada Instagram, dan mungkin Facebook gak tahu juga ya, kalau zamanku dulu pada waktu aku duet sama Mas Dhani sih, viral, rame gitu, jelas mantan istri Saiful Jamil itu. Seolah tidak terima, ia memperingati Lesti yang viral itu hanya bagian dari anak ingusan yang baru lahir yang tidak paham soal perkembangan zaman telah bergeser terkait bagaimana sebuah hal dapat populer. Kalau anak ingusan yang baru lahir ia gak bakalan tahu keviralan kita kayak gimana di zamannya, sindir Dewi Persik. Harus diakui, perseteruan antara Dewi Persik dengan Lesti Kejora berawal setelah Lesti Kejora mencabut laporan KDRT Rizky Bilar akhir 2022 yang lalu. Dari kejadian itulah, Dewi Persik mulai geram dan kerap menyindir Lesti dengan sindiran yang dinilai sangat tak wajar. Terima kasih telah menonton!